Jadi walaupun dia calabai, sesuai dengan definisi calabai itu, bisu adalah calabai, walaupun tidak semua calabai adalah bisu. Kan kodratnya ini kan laki-laki, perempuan. Iya. Mau di apa? Di satu sisi, tubuh saya laki-laki, jiwa dan perasaan saya perempuan. Mau di apa? Saya enggak mungkin melawan kata hati, enggak mungkin melawan kata hati. Jadi otomatis saya menjalani kodrat, bukan menyalahi. Saya tidak punya Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah nabiku yang begitu banyak. Allah sisi, nabiku juga lah. Tuhan itu satu, nabi dan rasul yang banyak. Bahwa di seluruh seluruh ini bukan hanya dua jenis kelami. Iya. Ada laki-laki, ada perempuan, makun rai. Calabai. Calabai. Calalai. Calalai. Dan bisu. Dan bisu. Ubi suin. Kadang tenggelam, kadang naik lagi, kadang tenggelam lagi. Itu maksudnya kehidupan? Itu ada kehidupan. Istilah bisunya apa tadi? Sepertinya ini sudah rumah dari Bisueka di Kabupaten Pangkep. Langsung kita masuk untuk mencari tahu apakah beliau hadir atau beliau ada. Segera kita ketemu, ayo. Assalamualaikum. Adhano. Adhano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salamakit kepada Salamak. Akhirnya, si Runtunak. Ya, nah hai. Masya Allah. Bisu Eka. Yang hari ini, Alhamdulillah, sementara proses persiapan untuk meninaikan manasik haji. Karena akan berangkat haji. Cocok, Rik? Iya. Alhamdulillah. Meninaikan rukun Islam yang kelima. Yang artinya, itu adalah puncak keimanan tertinggi. Amin. 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 Yang saya mau cerita-cerita ngobrol banyak ini, soal kebisuan, soal haji, persiapan. Kenapa bisa langsung tiba-tiba. Dan ini kemudian yang banyak kita mau tahu. Supaya kemudian bisa ada pelajaran, ada inspirasi yang bisa kita tahu. Suatu panggilan jiwa juga, satu kesukuran. Banyak orang yang punya kemampuan lebih daripada saya. Saya cuma pendapatan pas-pasang, tapi terpanggil itu karena petunjuknya sang ilahi. Masya Allah. Artinya apa? Kalau secara ukuran finansial mau diukur orang baru bisa haji, bukan itu. Bukan itu satu ukuran. Karena ini dipanggil langsung. Dan ini yang istimewa. Kira-kira di mana kita bicarain nih, Deng? Bagusnya di atas. Oke, langsung kita ngobrol-ngobrol sama. Alhamdulillah. Memang sekarang sudah sementara persiapan, Deng, Deng. Iya. Persiapan makanya tidak ada milagi pernak-pernik tas ini. Nah, ini yang... Apa ini, Deng? Ini... Ini sastra Lontara. Sastra Lontara. Yang menceritakan silsila kerajaan di masa lalu. Ini bagian dari sastra terpanjang di dunia yang melebihi kisah Mabrata dan Yunanik. Lagaligo? Lagaligo. Lagaligo. Ini bagiannya, Pak, Deng. Masya Allah. Kakak saya ini. Eh, terima kasih banyak. Selamat. Selamat. Masalah. Masalah. Iya, ada masalah, karena memang itu yang dikenal, Kik. Iya. Karena cukup bertahun-tahun, saya termasuk penggiat seni, memang kenalnya itu. Bisu Eka, apalagi melalui rekomendasinya Puang Muli Sadrawi, guru saya, orang tua saya. Peristiwa yang menarik buat saya ini, terutama untuk kebudayaan, karena kita tahu bahwa bisu yang sepemahaman orang awam, bahwa bisu adalah manusia suci. Begitulah kira-kira orang tangkap sadaran-sanya, nanti boleh kita jelaskan. Lalu kemudian, dipersepsikan juga dengan jenis kelamin. Lalu kemudian, hari ini kita dapat berita, Masya Allah, karangan bunga atak bertaburan dari berbagai macam sahabat, kerabat, orang-orang yang sayang sama bisu Eka. Selamat berhaji. Kita kaget ini, kenapa kemudian tiba-tiba, selama ini, kalau kegiatan bisu, paling untuk kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan hubungannya budaya, dan sebagainya. Bagaimana kita mau mengawali cerita ini? Kenapa bisa dari bisu langsung, apa yang membuat kita langsung ke sana? Jadi, sebenarnya, memang bisu itu adalah panggilan jiwa, dan di masa lalu itu, bisu dikategorikan manusia setengah dewa. Karena tidak semua orang mendapatkan ilham atau pemaseh untuk jadi bisu. Jadi, walaupun dia calabai, sesuai dengan definisi calabai itu, bisu adalah calabai, walaupun tidak semua calabai adalah bisu. Tidak semua calabai adalah bisu. Jadi, melalui proses yang begitu panjang, mulai dari panrelise, sampai rekbab, harus menguasai rangen-rangen, rekok otak, atau dalam arti, Pak Disengah ngepak sulap. Ilmunya semua itu? Iya. Untuk menjadi seorang bisu? Saya langsung kejar di situ, Pak, Dede. Maksud saya, kenapa, bagaimana awalnya kita menjadi bisu? Apakah dari kecil memang? Iya, sebenarnya, sesuai mungkin dari jenis kelaming atau apa, memang saya terlahir laki-laki. Normalnya laki-laki. Tadi berpasang-pasangnya. Lino Riawas, Sibali Noriase, Abeyori Atau, Kirikanang, Putai Lotong, dan sebagainya. tetapi engkai aseng makadam eh masuklah sengeri jali orangnya naikyama punai papena ding perasaan bapak ada makudraya menjadi tua orangnya mas masuk buli lalena watakalena makudraya jadi dalam hal ini laki-laki dalam tubuh perempuan itulah 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 bisu itulah bisu tapi tidak semudah itu mendapat gelar bisu saya saja melalui proses yang begitu panjang mulai di uji ketabahan saya di uji kepribadian saya di uji kesucianku iya sampai harus menerima sakit yang bertahun-tahun sampai untuk mendapat pengakuan bisu dan harus berkunjung ke arajang mimpi saya itu adalah harus ke arajang harus ke arajang kalau bukan saya siapa lagi kamu adalah orang segeri dan kamu bakal yang meneruskan bisu suatu hari kelak dan ini sudah pembatuan terdahulu itu sudah memprediksikan karena saya kemana-kemana tahun 2000 kemarin itu saya keliling Jawa tur keliling Jawa dia mengkampanyekan generasi terakhir para pewaris bisu dan sayalah orangnya pewaris terakhir dan itu selalu saya mau buktikan tapi kenyataannya sekarang itu sudah hampir kelihatan bahwa memang itu betul karena kenapa minat generasi muda akan ke bisu yang sekarang tidak lagi waria lebih memilih hidup berhura-hura ketimbang jadi bisu yang begitu banyak aturannya berarti eh tadi menarik saya kira itu deng yang sempati bisa haki iya eh eh supaya kita jelas di awal ini dan kita jadi bisu ini mau tak atau maunya orang tua atau guru atau ada kenal bisa ya sebenarnya bukan mau saya bukan juga kebawaan orang tua justru orang orang tua dan saudara-saudara aku itu tidak menerima karena mereka beranggapan bahwa kalau di bisu itu mungkin masih ajaran agama Hindu-Buddha ya jadi mereka adalah pendeta agama bogis puno peraislam kala itu sedangkan keluarga kami orang tua kami tuh mayoritas Islam dan sangat kental dengan Islamnya seperti itu jadi awalnya adalah keinginannya itu bukan keinginan sendiri ada yang disitu saya sakit karena penolakan-penolakan karena saya tidak mau terima saya tidak mau pusing dengan hal-hal itu saya tidak mau dibebani dengan bisu yang punya aturan seperti ini seperti itu yang bukan seperti membalik telapak tangan di umur berapa gitu deh saya selesai SMP bahkan di usia SMP saya itu saya sakit sampai saya sakitnya itu orang ikut uji yang eftanas pada saat itu saya ndak ikut uji yang di sekolah tapi uji yang di rumah karena dapat pengawas khusus karena pada saat itu sakit beberapa hari kemudian sakit karena faktor mau menjadi bisik mungkin seperti itu karena saya pada saat itu belum tahu apa-apa belum bisa membaca kalau ini adalah hubungan dengan roh leluhur komunikasi dengan Dewata nanti tiga tahun kemudian baru saya tahu Oh ini ternyata menarik sekali kita punya obrolan ini nah nah ada yang 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 tadi yang kita sampaikan juga ternyata prosesnya dari kecil dari SMP bahkan orang tua melarang karena latar belakang keluarga yang kental keislamannya yang lalu kemudian kapan orang tua mulai menerima ya apa-apa momen masih kita ini sampai di almarhum bapakku itu belum belum menerima tidak hilang karena mereka memang tidak membenarkan kalau kita terakhir laki-laki harus jadi perempuan itu katanya menyalahi kodrat untuk mereka tapi saya pribadi siapa yang disalahkan apakah orang tua atau saya sendiri saya tidak menyalahi kodrat tapi menjalani kodrat menjalani kodrat yang kita masuk iya kan kodratnya ini kan laki-laki perempuan iya mau di apa di satu sisi tubuh saya laki-laki jiwa dan perasaan saya perempuan mau di apa saya enggak mungkin melawan kata hati enggak mungkin melawan kata jadi otomatis saya menjalani kodrat bukan yang menyalahi Bagaimana responnya masyarakat waktu itu biar sempaki dibully kalau istilahnya anak-anak sekarang Bento apakah sempaki dibully dikucilkan atau mungkin justru dihina dicacimaki ya otomatis seperti itu dimanapun dimanapun yang namanya manusia langka ya otomatis kita langka karena yang diakui disini hanya orangnya makun rai laki-laki dan perempuan kok saya ada seperti ini dan mereka pasti membuli saya kenapa dia dia enggak melihat apa-apa di saya saya tidak pernah membuktikan juga menunjukkan bahwa inilah saya ya agak berbeda 360 derajat dengan sekarang karena masyarakat sudah terbuka bahwa sosok seorang eka seperti ini baik orangnya sosok eka seperti ini enggak usah saya ngomong ke cukuplah mereka yang ngomong dan buktinya sekarang saya seorang waria atau saya seorang bisu teguh kita lihat kenyataannya sekarang dan satu bukti yang saya pegang teguh itu hampir semua lapisan masyarakat di segeri ini memfasilitasi saya untuk berangkat haji contohnya sembako berdatangan sampai apa untuk kebutuhan manasik saya itu itu mereka sudah patung-patungan memberi ke saya itu saya tidak meminta secara sukarela berarti ya karena tahu kita ini bagian daripada dukungan iya seperti luar biasa kalau dihitung-hitung ini dan berapa tahun kita menjadi bis ya saya sebenarnya bisunya mungkin di sekitar 90-an nanti saya dinobatkan tahun 2000 itu resmi dinobatkan bagaimana proses apa ya apa yang menandakan bahwa kita resmi menjadi bisu iya melalui apa karena melalui proses ritual ada ritual ada ritualnya saya diritualkan selama tiga hari tiga malam tapi dipersingkat hanya satu hari dua malam mengingat biaya dan resiko yang akan ditimbulkan jadi resminya 2000 tahun 2000 kemarin saya di nobatkan jadi bisu guru-guru saya terdahulu iya sudah almarhum sisa satu yang tersisa sekarang yaitu pimpinan bisu sekarang bisu nani kalau puan lolo kemarin itu sudah di luang almarhum puan ngepe maestro mbak temi itu sandro temi bisu perempuan terus bisu matang bisu mase dan bisu nure itu sudah meninggal duluan jadi yang tersisa saya itu dan bukti sejarah pada saat saya penobatang sisa saya dengan bisunan itu dan kita menjalani menjadi bisu itu DGK kita nikmati tidak ada di perasaan pernah kita sesuatu waktu sementara menjadi bisu ya tentu sekarang beda kan Iya saya sangat menikmati karena sudah bisa membandingkan yang mana ajaran yang sebenarnya dan sesungguhnya ternyata di dalam bis kebisuan itu orang menganggap mustrik saya rasa tidak ada melenceng dari ajaran agama tidak kita rasa itu tidak ada dan memang mungkin kalau selalu apapun bentuknya kalau celahnya selalu dicari pasti didapat celahnya dan mungkin kalau agama dan budaya mungkin memang sedikit agak bertolak belakang karena tidak sama Iya tapi kalau kita pintar dan betul membasakan dan mengamalkan itu mungkin sejalan kenapa contohnya di makanan itu ada namanya sokok patan rupa-patan rupa atau makanan dan empat rupa hitam merah putih dan kuning Bagaimana guru bis itu mengajarkan ke bisulolonya atau bisupamulang mengenal empat unsur Hai tanah adalah hitam putih adalah angin kuning adalah air dan merah adalah api Hai proses-proses itu semua dilewati Iya luar biasa jadi sangat menikmati walaupun kita tahu memang menjadi bisu tidak biasa gampang yang kita pikir tidak selapkan apalagi memang cemuannya karena ini disebut calabai calabai eh tadi ada kita obrolan-obrolan sebelum waktu sempat sebelum saya ke sini deh yang kita bilang bahwa di seluruh sel ini bukan hanya dua jenis ke lain Iya ada laki-laki ada perempuan makun rai calabai calabai calalai calalai dan bis dan bisu-bisu ini ya bisu adalah satu kesempurnaan dimana perpaduan laki-laki dan perempuan perpaduan calabai dan calalai jadi kalau saya tanya orang kalau ditanya ke ajar bisu itu jenis termasuk gender termasuk jenis kelamin sebenarnya kalau bisu itu sebenarnya bukan jenis kelamin tapi bisu itu yang kita sangat sakralkan dibilang jabatan juga bukan ya apakah fungsinya itu bisu fungsinya bisu itu sepuluh seh disaraksana sewa bisu mapunai Pak diseng malamun risa sena apongan nao gie mapunai Pak diseng itu mempunyai ilmu tingkat tinggi dalam tatanan adat istiadat bugis oke macam apa ngajar ringkan atakal ilus seh die pak banu warita nao ugi artinya artinya bisa mengambil kesimpulang dan dijadikan suri teladang satu contoh panutang di tengah masyarakat nolepapole anude nolepapole tomak biasa mampu mendatangkan sesuatu yang tidak bisa didapat orang pada umumnya apalagi itu mencajisi lewatang inarikode igaga puan matawa jadi dia bisa beralih fungsi menggantikan kedudukan puan matawa sementara ketika puan matawa lagi ada urusan atau keperluan yang lain dan masih banyak lagi termasuk ilmu-ilmu pemikat itulah yang dipakai para indok-indok boting para sandro yang kita bahasakannya itu adalah cening rara itu bisu itu punya ilmu ya bisu itu punya ilmu cening rara dan 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 dia mengamalkan dan mengamalkan ya seperti itu itu dipakai untuk mungkin res-res pengantin bagaimana auranya orang bisa berubah dan memang ada itu dan itu saya membenarkan ada karena saya sendiri yang membuktikan ketika dipakai cening rara dengan tidak pasti orangnya berbeda masa kalau kita pikir secara netolah pengetahuan atau teknologi kayaknya tidak masuk di kepala iya tidak masuk di kepala tapi memang pada faktanya ada itu ceria ketika orang-orang di luar sana di luar Sulawesi jawa popona rape walana gaiman nasore itu mereka sudah memanfaatkan ilmu pemikat pelaris mungkin karena susut atau apa kita agak berbeda di Sulawesi Selatan berbeda itu lain daripada yang lain karena hanya mengingat memenjangkan mata tanpa mantra pun itu sudah jadi cening rara itu iya dan bisa di share sedikit pengalaman bagaimana kemudian bisu eka ini kemudian banyak yang tertarik ya seperti itu ada yang terpikat masa lalu ketika masa lalu ketika keadaan lagi mungkin darurat atau apa itu kita kadang mempaatkan untuk mendapatkan sesuatu bukan hal untuk hal yang negatif tetapi hal yang positif ketika itu kita mungkin pakai cening rara untuk membantu teman-temannya lain di saat mungkin kita di satu tempat kita kebutuhan mungkin mau bertanya atau kita butuh sesuatu pakai ilmu pemikat itu bagaimana orang itu terpikat dan menyukai kita dalam hal ini mungkin iba atau bagaimana boleh juga dalam hubungan mungkin hubungan masalah asmara ya itu kadang juga dipakai bisu itu seperti itu masalah asmara dan sebagainya nah yang saya menarik ini kan saya dapat undangan tak iya undangan manasik haji tanggal tiga dan sebagainya dan dua ada gambar disitu iya kita dan suami sebenarnya saya bukan mengatakan suami karena di bisu itu harus suci ketika mereka punya suami ya otomatis ada hubungan yang menyimpang Oh ya 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 jadi di bisu di masa lalu itu sebenarnya tidak ada suami apa istilahnya ya namanya Toboto 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 itu orang yang lebih mengerti perasaan bisu itu orang yang lebih tahu tentang hubungan bisu itu dengan orang lain orang yang pokoknya lebih dekat lagi dengan bisu itu segalanya dia tahu tentang kehidupannya si bisu itu itu dikatakan Toboto Oke berarti kita sama-sama berangkat nanti Insya Allah sama-sama saya merintis dari tahun 2000 kemarin simpan sedikit demi sedikit supaya tanggapan masyarakat itu yang menganggap saya adalah pasangan homo saya adalah pasangan seperti ini saya akan membuktikan ke masyarakat umum bahwa saya tidak seperti itu dan Pak Rustam ini punya keluarga dia punya istri dan anak tiga dan saya tunjukkan sampai detik ini saya menunjukkan sampai di akhir rakyatnya istrinya itu saya semuanya hampir saya semuanya memfasilitasi pengurusan jenazahnya pemakamannya sampai toksianya saya yang yang atur saya manage semua terus nikahan anaknya dari asam pesetnya saya semua yang dicerahkan atur Apakah itu sisi negatif yang anggapannya orang-orang bahwa itu adalah pasangan homo itu adalah pasangan apa LGBT kalau bahasanya seperti itu LGBT saya tidak mau seperti itu akan kutunjukkan sisi-sisi positifnya sekarang Alhamdulillah tidak semua orang bisa terpanggil untuk berhaji mungkin saja orang di luar sana karena banyak orang yang lebih kaya banyak orang yang lebih dalam tentang pengetahuan agamanya mampu lahir dan batik tapi belum terpanggil mungkin daftar tunggu atau belum store atau apa Alhamdulillah walaupun saya betul-betul dapat rintangan yang begitu panjang mulai saya pandemik dua tahun sampai kena pengurangan Alhamdulillah sampai detik ini sudah ada panggilan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terdaftar namatai Insyaallah sudah terdaftar bagian daripada calon jam haji calon jam haji luar biasa dan saya berada di Kloter 22 ikut rombongan bonek Deng apakah sebenarnya peristiwa yang tiba-tiba langsung ke pohaji nah pemikirannya orang ini kan banyak bahwa apa yang menjadi perilaku atau tabiat daripada bisu itu yang banyak bertentangan beda dengan agama Islam iya masih apa mitu dengan menurut persepsinya dia banyak bertentangan dengan ajaran Islam tapi kalau kita kenal tidak seperti itu seperti rangen-rangen yang menganggap bahwa itu adalah mustrik tapi tidak enggak kalau diartikan dengan yang sesungguhnya seperti Oh weh ya Allah sesuka matuk mengadeka maturi Allah sisi nekri nabisu juga lah saya tidak punya Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah nabiku yang begitu banyak Allah sisi nekri nabisu juga lah Tuhan itu satu nabi dan rasul yang banyak itu di ucapkan dalam ritual iya sekut telek caliker aku letel aluri pengemerku saya haramkan yang berkata bohon dan saya haramkan makan makanan yang bukan hasil keringatku tapi harta orang-orang anayatim itu teku telek caliker aku letel aluri pengemerku iku arek nagatumai buah jana bulu elempuara natasi metetan riba lima pautan risong pala Hai saya bukan orang yang kolusi korupsi dan nepotisme saya bukan buah jana bulu elempuara natasi buaya tidak di gunung tetapi di laut lempuara ular di gunung teku telek caliker aku letel aluri pengemerku tidak akan kumakan tidak akan kutelang harta-harta seperti itu saya mau sucikan diriku itu semua yang disampaikan oleh bisul Oh Pak Batari Ya Allah ya Tuhan yang menguasai bumi dan isinya langit bumi langit dan isinya karena kita selalu juga dengar ini deh bahwa bisu itu kebang istilahnya orang biasa apa Pak Giri Iya itu memang itu salah satu kepercayaan kita juga kepada datu patoto ya atau Dewata pepunasewa itu di bis itu Dewata pepunasewa supaya mungkin sebenarnya Tuhan yang Maha Esa itu sebenarnya di bis itu enggak dibenarkan hal seperti itu karena itu adalah puji kale atau terlalu open itu tidak dibenarkan cuma ingin menunjukkan bahwa kalaupun saya tidak suci kalaupun saya tidak yang sesungguhnya tidak melakukan yang sesungguhnya saya menyimpang dari ajaran bisu maka matilah saya dan itu adalah pemaseh itu adalah ilham berarti datu patoto masih bersama saya akan kutusuk diri saya kalaupun saya teriris atau tersayat itu nasib saya karena memang saya mengabdi saya tidak punya tujuan hidup yang lain kecuali pengabdian berbuat kebajikan membantu orang banyak contohnya saya enggak pikirkan hal duniawiku lagi enggak enggak lagi karena memang dari sana berangkat dari ireba itu hal duniawi sudah dihilangkan walaupun terakhir sebagai laki-laki hasrat akan ke laki-laki atau keperempuan itu tidak ada lagi bahasanya sompelek namanya tidak ke laki-laki tidak keperempuan mereka sudah dihilangkan hal duniawinya ketika itu bersaksi bahwa kamu akan temukan bane Dewata dan kamu akan temukan lakai Dewata nah jadi bahasanya itu ketika kamu ritual yang mana kuat apakah benemu kalau benemu berarti kamu laki-laki kalau suamimu berarti kamu seperti perempuan seperti perempuan pernah Kik Anu dapat kecelakaan deh tiba-tiba saya sampai detik ini Alhamdulillah enggak pernah pernah kena insiden karena memang saya betul-betul amalkan tentang seraksana bisu itu saya tidak melakukan larang-larangannya apa larangannya bisu yang paling kita ingat ini yang paling cukup yang paling cukup itu itu kesucian mampunai apa cingan Nenia albiron riwatakkalena harus jaga kesucian dalam bentuk perbuatan perkataan yang mana perbuatan itu itu seperti tadi itu mungkin seksi yang menyimpang itu sangat tidak dibenarkan seksual ya dan biasa juga pernah kejadian yang bisu itu sangat-sangat-sangat karena ketika mereka tidak kuat lagi yang berbuat itu bukan kebiswanya tapi calabainya calabainya wow Deng saya kembali mau fokus ke yang jamaah jita ini apa ini tiba-tiba langsung ada panggilan adakah momen yang kita menyesali menjadi pernah menjadi bisu atau tiba-tiba juga ada orang lain atau ada mimpi atau apa sehingga kemudian berpikir keknehaji saya sebenarnya kalau menyesali jadi bisu itu sebenarnya tidak juga karena di bisu ini saya cukup dapat pengalaman sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan bisa ketemu juga orang-orang penting seperti saat ini kita bisa bertemu karena mungkin kalau ke calabain saya saja di luar kontes bisu mungkin kita tidak ketemu karena di luar sana banyak orang-orang selain saya mungkin lebih berkomonteng atau bagaimana tapi saya yakin dan percaya bahwa semua itu akan indah pada waktunya dan saya berhaji ini otomatis karena saya Islam Islam Iya jadi ketika saya mampu lahir dan batin itu berdosa jika saya tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima nehaji jika mampu jika mampu bisa rasa mampu lahir dan batin ya Alhamdulillah kapan mulai terpikir ini saya mulai terpikir itu sejak kemarin tahun 2000 memang saya ingin tunjukkan ke orang bawah 2020 2020 kemarin 2020 pas pandemi saya memang berinisiatif bahwa akan saya tunjukkan bahwa walaupun saya seperti ini akan ketunjukkan tapi disitu sudah berhenti jadi bisu tidak tetap kebisuan tetap saya jalani karena bisu lain juga tempatnya dan tidak setiap hari juga ritualnya iya kewajiban saya sebagai umat Islam mengerjakan salat lima waktu sehari semalam itu tetap saya melaksanakan jadi puasa juga iya puasa juga tuh pasti jadi momennya adalah memang karena ingin menunjukkan di bawah memang kita menyampaikan bahwa saya Islam Iya kewajiban kini kan haji kan rukun Islam dan ini adalah yang terakhir yang tertinggi kalau orang sudah haji itu begitu banyak kemudian stigma dan melekat ke kita iya dan itu adalah beban hidup juga yang harus kita imbang seperti layaknya bisu menjaga kesucian begitu pun nanti kalau kita seperti itu di dalam bis itu ada namanya seresi wali seresi wali seresi wali itu dunia ini jangan dibikin berat sebelah disaakan seimbang dunia dan akhiratnya ya seperti itu tuntutlah ilmu agamamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan carilah eh duniamu tentu agama sehingga mati besok mati besok dan carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan carilah akhiratmu seakan-akan kamu mati besok ya di bisnis juga ada namanya seresi wali seresi wali istilahnya nih Hai tariannya itu iya tarian yang punya filosofis-filosofis ada juga kita harus hati-hati karena ada namanya seri empelung pelung itu ibaratkan roda yang berputar keadaan tenggelam kadang naik lagi keadaan tenggelam lagi itu maksudnya kehidupan roda kehidupan istilah bisunya apa tadi seri seri empelung seri empelung Insya Allah lancar kini beribadah Haji Amin semoga pulang ke dari Tanah Suci mudah-mudahan mendapat gelar Haji yang mabrut misalnya bagaimana kebisuan ini kita tinggalkan musuhnya tidak ada sama sekali lagi kita mau sentuh melatih atau mencari kalau yang namanya kebisuan mungkin saya kurangi untuk ritualnya juga saya kurangi cuma kalau yang ada yang membutuhkan saya mungkin informasi yang berhubungan dengan bisu saya siap membantu kalau ada orang mau menjadi bisu dan datanya Akan kita arahkan akan kita arahkan sesuai dengan petunjuk leluhur dan persetujuan arah bisu-bisu lainnya kalau kemudian itu bertentangan atau mungkin kan ceritanya Haji Miki ceritanya nanti nih Apakah itu tidak menyimpang atau lagi stigma masyarakat Iya kenapa enggak 100% kita tinggalkan bis ya seperti itu juga saya tidak tinggalkan besu karena yang saya ambil sisi positifnya di sisi lain juga kasihan ini orang-orang yang mau riset mau mungkin tesis atau skripsi kasihan jadi saya cukup jadi narasumbarnya sumber menjadi ceritanya menjadi informan menjadi informan yang kemudian ketika ini dibutuhkan karena memang bisu ini sudah mengakar sekali sudah melekat sekali memang dengan identitasnya Sulawesi Selatan dan sudah diambang kepunahan Hai tujutan diambang kepunahan yang menyebabkan ambil minat generasi sekarang akan kebisuan tidak lagi Kenapa satu dia tidak melihat kesejahteraan jadi sih kedua menurut kacamata mereka apa yang dilihat di situ tidak ada kelebihan apa justru banyak larangan justru banyak larangan banyak pantangannya ketimbaran mau jadi di situ gerak langkah kita terbatas karena kenapa kamu bisu hai 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 kebolaan saya lebih banyak yang luar biasa sehingga banyak juga tadi waktu saya bikin story nih di Instagram banyak yang bertanya ke penasaran ku itu buka bikin eh seperti apa sebenarnya karena ya rata-rata masyarakat umum apalagi generasi-generasi kita betul bahkan lihat yang yang datang bisu pernah dengar bisa tapi apa itu modelnya bagaimana ya tidak serta serta murta banyak sering melihat jadi kalau begitu deh berarti hari-hari ini kalau ada ajakan-ajakan lagi misalnya perform tampil tentu tidak ya di kurangnya sepak terjangnya ya ya kita kita bahkan mungkin aksesoris-aksesoris sudah kita sudah setanggalkan tanggalkan semua mulai dari ujung rambut sampai ujung karena serta saya panjang rambut tadi banyak karena memang biasanya itu dulu galarnya pas simpolong agak sebetulnya iya laki-laki yang pakai kondek Hai sungguh di luar biasa termasuk salah salon di bawah Iya salon eka Iya ditutup sementara atau selama ditutup sementara sementara di ini fokus untuk luar biasa dengan terakhir mungkin ada yang kita mau sampaikan kepada masyarakat serta bagaimana dia melihat bisu yang kemudian hari ini karena setelah saya setelah saya deh ya enggak pernah kadengar ada bisu yang ngone haji ya baru kita mungkin ada sebelumnya saya mungkin tidak terespos atau mungkin tidak kelihatan dan baru kita ini dan mungkin sudah banyak berbagai stigma masyarakat dan sebagainya apa yang kita mau sampaikan kepada masyarakat umum kepada masyarakat di sana yang hari ini eka yang kemarin bisu dan hari ini kebaik Alhamdulillah Mungkin ke masyarakat itu bagaimana menstigma bukan dari bisunya tetapi calabainya walaupun satu kesatuan di dalamnya teramu bahwa bisu dengan calabai apa bedanya tapi kita di segeri syukur Alhamdulillah untuk bisu dan waria itu tidak pernah di stigma di masyarakat segeri karena mereka beranggapan ketika contoh atau tanda-tanda kiamat kecil ketika tidak ada lagi calabai di segeri berarti itu adat sudah diambang kepunahan dan orang-orang segeri ketika orang segeri itu tidak mengenal calabai atau tidak pernah melihat calabai berarti itu bukan orang segeri jadi lebih kepada penilaian masyarakat di berbiasa terima kasih banyak deh eka sudah ngobrol-ngobrol ini sebuah perjalanan kebudayaan juga buat saya dan juga perjalanan spiritual bisa ketemu dengan bisu eka atas rekomendasinya Pak propulisadrawi yang apa kaitan dengan Pak mulis eh kebetulan kemarin ada acara di Jogja saya berangkat sama-sama ketemu sering-sering saya kenal satu sama lain ketika itu terpustus komunikasi selama beberapa tahun tapi dia tidak kenal saya secara detail saya juga tidak tahu tentang dia ketika dia melihat saya performa sama Mas Didini Mitowok di Pulong Progo Yogyakarta sejak itu dia kenal saya jadi berapa tahun kemudian mereka meminta ke saya untuk properti-properti ini dibawa ke pamerannya di saat Festival Internasional Laga Ligo di Ketensopeng disitu saya kenal lebih dekat beliau kenal saya bilang oh ternyata sosok eka seperti ini tidak seperti yang saya duga pada umumnya bisu atau calabai betul 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 karena beliau adalah dosen ya peneliti akademisi dan sangat konsentrasi pada dunia filologi yang berhubungan dengan sastralisan dan kebudayaan-kebudayaan seperti ini luar biasa makasih banyak deng insyaallah salamaki berangkah haji doa terbaik buat bisu eka untuk kemudian lancar segala prosesnya dan kembali ke tanah dalam keadaan selamat walafiat dan insyaallah semoga mudah-mudahan membarakah jika iya salam oleh ibu terima kasih banyak deng hai ya luar biasa selamat menikmati